Sekarang sudah memanage kuliah sore ini. Setelah minggu kemarin, kalau nggak salah, UTS ya. Ini mudah-mudahan bisa semua mengerjakannya. Hari ini saya coba untuk memaparkan atau menjelaskan topik mengenai INSAR. Interferometrics SAR. Jadi apa INSAR, bagaimana, barangkali kalau nanti waktunya terlampau panjang, saya sudah izin ke Pak Jofiqar untuk dibagi dua, mungkin minggu depan kita dilanjutkan. Tapi kalau dirasa cukup, berarti materi minggu depan kita ganti ke materi polarimetric. Ada lagi, polarimetric. Abis dulu lagi, polarimetric. Mungkin nanti, saya nanti mau diskusi apakah ini bisa dijadikan tugas besar mahasiswa ini jadi proses, hasil proses itu pengganti uas atau bagaimana, nanti kita inikan apa. Namanya tanpa menghasilkan praktek sendiri, rasanya jadi gimana ya, namanya pengirian jauh harusnya. Pak Jofiqar yang bisa menangkai. Iya Pak, nanti bisa didiskusikan. Bisa saya screen idinya Pak Jofiqar? Idinya saya masih di... Ya sepertinya belum bisa ya Pak Punten. Ya sudah Pak, monggo. Oke, siap. Apa sudah kelihatan slide saya yang lain? Sudah Pak. Sudah. Saya sepertinya, tadi sudah setempat jam setengah dua, cuma kebiasaan tepat lain itu biasanya dikasih waktu 15 menit, malah baru 15 menit, baru mulai. Tapi alhamdulillah sekarang saya lihat tadi, wah, sudah hadir semua nih. Salut lah sama ITERA nih, disiplinnya. Mudah-mudahan terus. Oke. Pak Jofiqar saya berikan ini langsung kuliah. Jadi kuliah saat ini saya akan berikan, aku akan sebut dengan SAR Interferometry Basic. Jadi basicnya lah. Nanti mungkin ada yang advance untuk selanjutnya. Hanya saya yang ngitung-ngitung berapa beratnya saya sudah kurang-kurangin. Ini juga di slide itu sudah saya berikan, sudah saya share ke melalui Pak Jofiqar. Oke. Ini sedikit mereview ke belakang tentang apa disebutnya SAR Imagery atau citra SAR. Jadi SAR itu singkatan daripada kepanjangan dari satelit sintetik aperture radar. Jadi untuk memperoleh citra permukaan bumi dengan memancarkan atau emisikan sinyal radar dan menganalisis sinyal yang dipantulkan atau backscatternya, hamburannya. Karena satelit SAR terus mengelilingi bumi, dia terus merevisi, revisi terus. Sejumlah citra rasa dapat dikumpulkan untuk area yang sama dari waktu ke waktu. Tolong dicatat. Yang sama dari waktu ke waktu. Tujuan kita adalah bagaimana untuk memonitori suatu area. Contohnya nanti memonitori adanya letusan gunung berapi. Kita monitoring secara berkala. Apakah dua minggu sekali, satu bulan sekali, dua bulan sekali, dimonitor. Daerah mana saja mengalami deformasi. Daerah mana saja melalui deformasi secara inflasi atau depresi. Dengan memproses kumpulan data SAR, evolusi deformasi permukaan dapat diekstraksi menjadi informasi yang berguna untuk banyak aplikasi. Semua satelit yang dilengkapi dengan senso besar, margobit bumi pada orbit dekat kutub atau disebut dengan near polar orbit. Kurang lebih ketinggiannya mulai dari 500 hingga 800 km di atas permukaan bumi. Waktu yang dibutuhkan satelit untuk melewati area yang sama kita sebut istilahnya revisiting time. Jadi waktu yang dibutuhkan satelit untuk melewati area yang sama disebut revisiting time. Atau resolusi, jadi mengalami berapa kali satelit itu mengamati pada daerah yang sama. Jadi sejak peluncuran satelit IRS, yaitu satelit Eropa radar pada tahun 1992, banyak satelit yang telah mengorbi bumi, jadi memberikan citra dengan resolusi yang lebih baik, waktu pengulangannya lebih cepat, dan redundansi data untuk bajak bayan di permukaan bumi. Jadi sekarang sudah banyak sekali satelitnya. Bahkan ada yang tandem malah. Satelit salah satunya TELASAR, tandem dia untuk mengorbi lagi mengalami tandem. Nah ini, jadi ada satelit OSMO, dia mempunyai 4 sensor. Revisiting time-nya 16. Lalu ada TELASAR, dia menggunakan X-band itu, 11 hari sekali. Ada PAS satelit. Ada Sentinel, dia 2 sensor, 12 hari sekali. Lalu ada radar saat, 24 hari sekali. Menggunakan C-band, jadi Sentinel menggunakan C-band, terus lalu IS-12, Envisat, Alos, bahkan 46 hari sekali. Jadi sebelah kanan itu menunjukkan reflisit time-nya dengan band-band yang digunanya, band yang dimilikinya. Lalu ada juga lebih penting dari kita menggunakan citra satu untuk perhatikan tentang ASCANING dan DESCANING. Semua satelit SAR bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan untuk setengah dari lintasannya. Arah ini disebut orbit DESCANING. Jika dari utara ke selatan disebut DESCANING. Lalu sebaliknya, apa yang disebut ASCANING, yaitu dari selatan ke utara. Jadi naik itunya. Itu disebut dengan yang sebelah kiri ASCANING, yang sebelah kanan DESCANING. Nah ini, ini kita penting juga. Saya dulu pernah mengerjakan radar untuk membuatkan digital elevation model. Datanya itu harus dikombinasi menggunakan ASCANING-DESCANING. Karena untuk mengeliminir apa yang disebut dengan gangguan atau ektopografi shadow. Nah, jadi kita harus menggunakan terminasi. Image acquisition. Sebuah satelit terutama sinyal. Jadi, keperubungan bumi HP disebut dengan line of sound loss. Sudut di mana saya keperubungan bumi disebut sebagai sudut of nadir. Atau sudut pandang. Teta itu sudut of nadir. Nah, yang sudut of sound ini seperti ini. Yang biru di line of sound. Sudut of nadir berkisir 20 derajat hingga 50 derajat platform satelit. Tergantung satelit apa yang digunakan. Lalu, kemampuan untuk memvariasikan sudut of nadir ini penting untuk menyelesaikan jika terjadi konteksi hambatan untuk nanti dalam perikasi insar. Jadi, jika hubungannya antara geometrik tampilan dan kepinamidan yang tidak optimal. Nah, biasanya nanti cocoknya untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, ini memperhitungkan nilai sudut of nadirnya. Nah, biasanya kalau ada yang lainnya, saya biasanya menggunakan yang tengah-tengah. Kurang lebih 30-an, 30-an, 31-an menggunakan intrusi sudutnya. Untuk monitoring-monitoring untuk merasifikasi lahan, biasanya saya menggunakan sudut-sudut yang pertengahan. Ini adalah untuk preferensi. Ada si Hansen 2001, Radar Interfermetric. Lalu, kekampus 2006, Radar Interfermetric. Lalu, papernya. Masih banyak lagi sebagainya papernya. Tahun 98, sebenarnya, terus tahun 2000. Sebenarnya masih banyak yang bisa diunduh. Kita masuk ke first milestones of SARS interfermetric. Jadi, inilah ada beberapa kejadian yang penting yang pernah dilakukan atau menggunakan teknologi SARS interfermetric, atau INSAR. Si Goldstein dan kawan-kawan, tahun 1988, dia setelah menulis di Radio Science, volume 23, tentang two-dimensional phase unwrapping. Tentang phase unwrapping. Nanti apa sebut phase unwrapping. Lalu, ini si Graham Synthetic Albradar tentang untuk topography mapping. Jadi, sebenarnya dia untuk ekstrak perbedaan tinggi dari perbedaan fase. Lalu, tahun 1993, ada lagi si Masonet dan kawan-kawan. Dia sudah mendeteksi atau memetakkan displacement field. Jadi, perubahan medan. Jadi, earthquake yang diakibat oleh bencana bumi, itu tahun 1993. Nah, dia sudah menggunakan teknologi interfermetric. Kita masuk kepada sebut dengan INSAR. INSAR itu ditanya, IN-nya interferometrik. S-nya yaitu sintetik. A-nya aperture. R-nya radar. Jadi, interferometrik itu menggunakan gelombang interference. Interferometrik. Synthetic approach radar-nya menggunakan antena sintetik. Jadi, antenanya dibuat sintetik dengan antena. Biasanya semakin tinggi antena, resursi spasial semakin panjang antena, resursi spasial semakin tinggi. Namun, dengan adanya modifikasi, dengan menggunakan sintetik approach radar, antena yang kecil, yang pendek, tapi menghasilkan resolusi yang tinggi. Nah, ini. Lalu, radar itu menggunakan gelombang radar, emit microwave, lalu mengukur pantulannya atau hamburannya. Next, keterik. SAR, sintetik approach radar adalah teknik pencitraan menggunakan hamburan amplitude atau intensitas dari objek di permukaan bumi. Akuisisi citratungan adalah semua yang diperlukan untuk menghasilkan citrasar. Biasanya tidak menggunakan fase citrasar tungan untuk tujuh pencitraan. Dapat menggunakan fase beberapa citra. IN-SAR adalah metode yang menggunakan dua atau lebih citra beratakan fase-fase citrasar. Nah, ini. Jadi, bedanya nanti Anda biasanya menggunakan intensitas saja. Citranya betul nampak nilai intensitas. Jadi, citranya kalau gedung, pohon, ya nampak seperti pohon. Namun, nanti dalam fase, itu bentuk-bentuk perempuan bumi hampir tidak berbentuk juga. Semua dalam angka-angka. Karena direpresentasikan dalam apa sebut dengan fase. Nah, ini. Jadi, apabila nanti Anda melakukan dalam processing, di data itu yang namanya data yang raw data, SLC, intinya single loop complex, itu di dalamnya ada beberapa data. Yaitu, satu, dia ada mempunyai data intensitas, dan lalu dia mempunyai data, apa semua, fase. Nah, untuk melakukan proses insar ini, yang digunakan bukan intensitas, tapi fasenya. Ini keterbatasan dalam SAR. Jadi, sebetulnya dalam foto udara itu, berbandingan itu seperti nampak. Ya, pesawat itu, jadi, mematuhkan secara apparent view, jadi di depan itu, jadi udah orto, namun dalam SAR ini, dia menggunakan apa disebut dengan set looking. Ya, jadi jaraknya, jarak dengan slang rate. Nah, ini tugas kita, atau dalam pemroses itu, adalah bagaimana berubah slang rate to ground rate. yang sedikit bahas ke belakang, bagaimana keterbatasan dalam radar ini. Jadi, dengan adanya scoping ini, banyak usaha yang kita lakukan, untuk memperbaiki kualitas citra radar itu sendiri. Interferometric. Interferometric synthetic aperture juga disikat insar atau ifsar. Adalah teknik radar dengan menggunakan fenomena interference untuk tujuan pengukuran yang digunakan dalam bidang GLC dan bidang penginderaan jauh. Konsep dasar dari teknik interferometric adalah menentukan sudut datang gelombang dengan membandingkan fase sinyal yang diterima pada antena yang terpisah, jadi antena bisa terpisah, atau pada titik-titik yang terpisah pada antena yang sama. Jadi, ada dua sisi pengambilan datanya. Bisa antenanya sama, atau antenanya terpisah. Teknik ini dapat digunakan untuk mengukur perubahan deformasi dalam skala sentimeter pada periode waktu ke waktu, dalam retang hari hingga tahun. aplikasi ini bermanfaat untuk pemantuan bahaya alam geofisika seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tanah loa, dan juga rekaisa struktur. Pada khususnya pemantuan penurunan buka tanah dan stabilitas struktural. Selanjut. Start interferometry. How does it work? Sebagai bagiannya ini. Jadi, pertama kita lihat sebelah kiri. Paling kiri adalah single antena side. Menggunakan single antena side. Lalu yang sebelah kanan, ini konsep daripada interferometric side. Return come from the intersection. Jadi, ini ada intersection ini, kita ukur perbedaannya. Nah, itu tugas kita perbedaannya juga. Tugas kita adalah mengukur selisih antara pengambilan akusisi A1 dan di A2. Nah, ini. Jadi, ada antena 1, ada antena 2. Dan intersectionnya itu kita ukur. Berapa besarnya? Nah, itu. Konsep yang paling sangat sederhana sekali adalah ditampilkan pada slide ini. Interferometry. Dilanjikan. Yang sebelah kiri adalah single antena atau simultane baseline. Jadi, ada dua radar dari berbagai titik pada bersamaan. Yang B. B itu disebut dengan interferometric baseline. Jadi, B-nya ada baseline. Jadi, menggunakan satu sensor mengambil dua posisi yang sama. Satu titik yang sama. Pada waktu yang sama. Lalu, ada juga menggunakan menggunakan waktu yang berbeda. Jadi, ada yang pertama di sebelah kiri, yang di sebelah kanan. Jadi, ada yang waktunya bisa bersamaan atau waktunya yang berbeda. Ini contoh yang single pass interferometry yang sebanyak kita gunakan adalah data, apa yang disebut data SRTM. Subtle Radar Topography Mission. Jadi, DEM atau DSM jadi itu dari SRTM itu adalah menggunakan metode akusisi single pass interferometry. Jadi, ada dua antena offset by no baseline. Jadi, ada dua antena untuk mengukur baseline-nya. SAR signal properties. Jadi, sifat radar, SAR, sinyal radar itu atau kelengkapan itu mempunyai dua ciri-ciri dari sinyal SAR. sinyal SAR. Yaitu, pertama, ada yang disebutkan amplitude dan yang kedua, apa yang disebutkan fase. Apa yang telah saya sampaikan. Jadi, di data itu nanti ada kurang lebih minimum dua data ini. Ada dua amplitude dan data fase. Amplitude terkait dengan energi dari sinyal hamburan balik. Jadi, return-nya. Logang dan benda keras, alami atau buatan memiliki kualitas refleksi yang tinggi dan karenanya amplitude sinyal yang dipantukan juga sangat tinggi. Nah, ini amplitude atau intensitas. Karakteristik amplitude sinyal dapat divisualisasikan dalam warna hitam dan putih. Jadi, amplitude yang tinggi, yang kuat itu seperti gambar ini adalah ini warna-warna lebih terang. Fase terkait dengan jarak sensor ke arah target atau objek di permukaan bumi. Jadi, jarak dari target. Properti spesifik dari sinyal dan inilah yang digunakan untuk memperkirakan perpindahan dalam aplikasi interferometrik. Nah, ini konsepnya menggunakan beda fase. Nanti untuk mengukur atau perpindahan dalam aplikasi interferometrik. Saya lanjutkan. SAR. How it works. Bagaimana SAR itu berkena. satu satelit meemisikan atau mentransmitkan radar atau gelombang atau radar. Lalu radarnya itu dipantukan kembali di objek itu ditangkap oleh sensor. Ini jadi konsep yang paling serana adalah seperti slide yang saya muncul tadi. Perhatikan ini. Antenya radar dipasang di sisi kanan satelit. Istilahnya look to the right. Jadi, antena radar dipasang di sisi kanan satelit. Ini yang ini flight direction. Ininya ground switch. Ininya sensornya dipasang di kanan. Gagasan dibalik ini adalah bahwa kita dapat mengetahui secara pasti dari mana datangnya hamburan radar. Yang tidak mungkin terjadi ketika radar marah ke bawah secara vertikal. Jadi, radar tidak mungkin mengambilnya secara orto. Pasti set looking. Jadi, mengambil ke samping. Juga, perhatikan bahwa ada hubungan terbalik antara kekuatan antena dan panjangnya. Aperture dalam bahasa radar. Jadi, perhatikan nih dengan panjang antena. Antena dengan aperture bukaan atau 10 meter dalam kurung tipikal panjang radar untuk memberikan misi terakhir. Memiliki resolusi beberapa kilometer di darat. Antena dengan aperture bukaan 10 meter dia memiliki resolusi beberapa kilometer di darat. Resolusi di daratnya dengan antena 10 bukaannya antara bukaan itu antenanya dia 10 meter. Dia memiliki resolusi memiliki resolusi beberapa kilometer di darat. Sebaliknya, jika Anda memerlukan antena dengan bukaan beberapa kilometer untuk mendapatkan objek pada skala beberapa puluh meter. Dan tidak mungkin untuk meluncurkan benda semacam di orbit. Jadi, begini maksudnya. Jadi, untuk meningkatkan resolusi spasial membutuhkan antena jadi semakin panjang antena resolusi spasialnya semakin bagus semakin kecil. Jadi, bayangkan kita membawa antena beberapa kilometer di luar angkasa. Nah, itu hal itu yang tidak mungkin meluncurkan benda semacam itu di orbit. Untungnya, insinyurnya radar pada printer-printer. Nah, ini. Di bahasa di slide itu adalah adanya penemuan. yaitu menggunakan apa yang disebut dengan sintetik aperture radar. Flag direction. Dikatui bahwa satu titik di permukaan bumi berbangkali diametrik ketika satu titik terbang di atas permukaan tanah. Nah, ini. Nah, ini. Sintetik aperture radar. Jadi, 5 kilometer itu untuk mendapatkan keuntungan 10 meter. Nah, yang ini resolusi 20 meter. Dia memerlukan antena kurang lebih 5 kilometer. Nah, ini. Jadi, ini yang maksudnya juga. Ya, jadi dengan adanya sintetik aperture radar, ini. Jadi, diganti. Jadi, antena yang panjang itu cukup 10 meter saja. Dengan 10 meter menghasilkan resolusi yang tinggi. Nah, ini. Jadi, kata-kata sintetik aperture radar itu adalah memodifikasi panjang antena sehingga semakin antenanya tidak memendekkan antena menghasilkan resolusi spasial yang tinggi. Oke, ini ilustrasi saja citra satelit ini antena amplitude. Jadi, radar itu dapat men-boss awan, tidak memuruhkan semisir matahari. Jadi, surface kekasaran dan slope dapat dilihat berdasarkan kekuatan nilai hambur. Aplikasinya buat ship track untuk track kepala laut untuk ice tracking, land use, perubahan, dan lain-lain. Ini contohnya flag direction, ini loop direction. Nah, ini slow facing to watch satelit have bright backscriter. Jadi, yang mendekati satelit ini, yang berharapan dengan satelit, ini lebih terang dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini. Jadi, ada juga yang tertutup. Jadi, kalau menjauhkan satelit, ya, ini otomatis ininya datanya ada yang ketutup atau tutup bayangan. Itu yang saya tahu. Lalu, ini juga area vegetasi, mana yang kasar, mana yang ini lebih terang. jadi, kekasaran itu menunjukkan semakin kasar secara brightness, lebih tang di citra satelit yang kita punya. ini sementari dainase dibandingkan dengan area yang halus dan area yang kasar juga, atau lebih halusnya juga. Jadi, kekasaran itu semudukan bisa membedakan objek satu dengan objek lainnya. Oke, kita masuk ke sekarang apa yang disebutkan inter-veal program formation. Fase itu merupakan fungsi daripada jarak dari satelit terhadap tanah. Ini fase. Perlu diingat bahwa satu panjang gelombang setara dengan dua pi fase. Mengingat bahwa satelit terhadap mengorbit pada ketinggian beberapa ratus kilo tidak layak untuk menghitung jumlah siklus fase untuk satu gambar. Jadi, jadi ini panjang gelombang ininya 6 cm ini juga tinggiannya 780 km. Jadi, ini fase e-cyclic di mana n itu yang tidak dikali. Berapa n-nya? Ini tugas kita sekarang menghitung berapa jumlah n-nya. Nanti dikalikan dengan 2i fase. Jadi, berapa fase yang ini juga. N-nya yang ini juga. Ini perhatikan animasi ini. First acquisition atau master Rho 1. Lalu objeknya itu mengalami deformasi. Nah ini. Oke. Nah. Jadi, delta Rho sama dengan delta omega dikali panjang gelombang dibagi 4pi. Ini kita menghitung delta Rho-nya apa yang sebut change in loss. Line of sign. Nah ini. Jadi, perubahannya konsepnya seperti ini. Jadi, ada Rho 1, ada Rho 2. Kebetulan ini objek mengalami deformasi atau perpindahan. Nah, kita menghitung sekarang berapa nilai perubahannya itu. Jadi, kalau lihat di ini ada sebut dengan slide. Slide ini. Ini panjang gelombang. Ada master. Nah, di sini ada perbedaan. Di sini. Nah, ini perbedaannya itu delta saya bilang delta omega. Delta omega ini disebutkan fase difference. Jadi, perubahan fase. Nah, ini. Jadi, inilah konsep dasar daripada interferometry. jika bumi itu datar, lalu orbit satelit konstan, lalu tidak ada atmosfer, apa yang terjadi? Segalanya serhana. Dan perhitungan deformasi dasar akan menjadi tugas yang mudah. Jika orbit konstan, bumi itu datar, tidak ada atmosfer. namun dalam praktiknya, untuk mendapatkan bidang deformasi, perlu dilakukan beberapa koreksi. Karena itu, bumi itu tidak datar, orbit satelit tidak konstan, dan tidak ada atmosfer. Ini yang ideal sekali. Jika terjadi seperti itu, maka perhitungan deformasi bukanlah pekerjaan yang rumit. Bahkan disebut menjadi tugas yang sangat mudah. Jadi, yang kita lakukan, yang kami lakukan adalah membandingkan perbedaan fase dari dua lintasan berbeda dari satelit yang sama pada titik yang sama di tanah. Satelitnya sama. Dengan asumsi bahwa kita dapat mengoreksi posisi satelit dan kita bisa. Maka setiap perbedaan fase antara dua lintasan harus terkait dengan perubahan jarak antara satelit dan tanah. Misalnya pergerakan tanah. Kita lihat ini. Fase yang satu, pre-movement. Jadi, belum ada pergerakan. Fase yang pertama. Lalu, ada yang menggunakan fase yang kedua. Warna merah ini, intinya. Nah, hitung yang merah yang terakhir ini. fase due to ground motion. Nah, tugas kita sekarang ini adalah dalam mempelajari atau menggunakan metode interferometrik adalah menghitung berapa perubahan fase-nya ini. Jadi, deformasi. Dalam ini deformasi. Berapa? Jadi, jika tanah bergerak, kita dapat berdeteksi pergeseran fase dengan mengurangi fase cita kedua dari fase yang pertama. Penting untuk dicatat bahwa kita hanya bisa mengukur perpindahan tanah ke arah atau menjauhi dari satelit. Dalam hal ini harus berjalan pandang, di mana di antara keduanya. Segala sesuatu yang kita ukur adalah perpindahan LOS atau line of sign. Jadi, perpindahan line of sign yang kita ukur. Ini ilustrasinya jadi seperti ini. pergeseran fase berfarsi berdasarkan jarak ukuran dari patahan. Yang pertama, yang kedua, lalu yang ketiga. Jadi, yang warna merah ini adalah perubahan-perubahan yang tugas kita menghitungnya. Berapa? Gerang tanah adalah suatu proses perpindahan masa tanah batuan dengan arah tegak mendatar atau miring dari kedudukan semula dikarenakan pengaruh gravitasi, arus air, dan beban dua. Devidisi gerakan tanah tidak termasuk erosi, aliran lahan, amblasan, penurunan tanah karena konsumilasi dari pengembangan. Ini enggak. Insan melakukan pengukuran deformasi relatif. Jika seluruh area bergerak dengan jumlah yang sama, kita tidak akan melihatnya ada yang pergerakan fase relatif. Pola primer relatif yang kami lihat rekam dalam data Insan biasa merupakan diagnosi dari sumber deformasi. Misalnya gempa bumi, gempa bumi normal, semuanya memiliki pola yang berbeda dan berbeda. Fase of a pixel in star image. Jadi fase dalam sumber pixel dalam star image. Ini. Ini gelombang refleksic wave, jadi pantulannya. Ini yang references wave. lalu kita ukurinnya. Fase. Fase itu rumusnya minus 4P dibagi lambda dikali R ditambah omega scattering minus N dikali 2P. Nah ini. Fase ini. Jadi rumus dasarnya fase itu adalah ini. Jadi minus P4P per lambda R dan seterusnya. Nah saya lewat ini. Jadi ini kalau gambarnya anda suatu saat melakukan processing, intensitasnya sebelah kiri dan kanan terfase. jadi intensitas apa yang bentuk-bentuknya hampir bentuk di permukaan bumi atau realnya itu bisa tergambar dalam komat intensitas atau intensity. Namun dalam fase nah ini ya kita di sebelah kanan. Tidak bisa lihat apa-apa. Hanya seperti ini saja. Interferometric SAR. SAR satelit dapat mengamati area yang sama dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Ini bisa dilakukan baik secara bersamaan dengan dua data radar dipasang pada platform yang sama atau pada waktu yang berbeda menurut mengevalorasi orbit beruang dari satelit yang sama. Ini kayak IES itu dia ngambil dua akosisnya juga. Jadi dengan perpairan waktu pertama yang keduanya juga. Jadi dengan waktu intervalnya 1, 3, 5 atau lipatkan 3, 5 jadi hari pertama lalu 3 hari 35 kemudian baru ngambil dengan ini yang area yang sama. Jarak antara dua setelit out orbit di bidang tegak lurus dengan orbit disebut dengan garis dasar interferometer. Gambar 1. Ada sebut dengan garis interferometer dan proyesi tegak lurus selanjutnya adalah garis dasar tegak lurus. Ini geometriknya gambar ini sebelah kanan. Jadi ada yang disebut dengan bidang tegak lurus dan ada yang disebut dengan bidang baseline atau interferometer baseline yang warna hitam itu. Lalu yang itu adalah tegak lurus baseline-nya. Ini kita perhatikan karena nanti menemukan rumus untuk mendapat nilai-nilai panater-panater untuk menghitung beda fase tersebut. yang tadi konsepnya itu adalah pengukuran perubahan fase antara dua gambar yang boleh dari area pada waktu yang berbeda. Ketika sebuah titik di tanah berkat jarak antar sensor dan titik tersebut berubah sehingga nilai fase yang direkam oleh sensor akan terpengaruh. Jadi ini ya. Jadi ada waktunya T0 tambah delta T. Jadi yang pertama adalah T0 lalu ada perbedaan waktu. Karena mengambilnya waktunya berbeda. Tapi jika waktu samaan berarti T0 sama dengan tidak ada perubahan waktunya. Yang dihitung sekarang adalah R1 ada R2 panjang globalnya sama. Yang kita akan begitu adalah delta R-nya. Berapa selisi R2 dengan R1-nya. Jadi karena posisi R2 tidak sama dengan posisi R1. Nah kan dihitung. Konsepnya menghitung delta R. lalu dalam intermetric ada yang disebut dengan istilah intervergram. Intergram adalah perbedaan nilai fase yang sesuai dengan area tertentu. Jadi intervergram adalah perbedaan nilai fase pada area tersebut. representasi digital dari perubahan perpindahan permukaan. Ini sesuai dengan matrik nilai numerik mulai dari minus P hingga plus P variasi fase dan dapat diubah menjadi peta. Secara termudah untuk mengatakan apa kegerakan telah terjadi di area tertentu atau sini. Jadi intervergram itu adalah perbedaan fase-nya. Ini yang gambar di bawah ini. lalu lalu ada teknik untuk ada yang sebut dengan metode DINSA Differential Interferometric DINSA 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 bukanlah alat untuk pengukuran permilihan akurat tetapi berguna dalam mengindikasi jejak pergerakan. Interferentia Differential atau DINSA adalah interferon itu sendiri. Satu-satunya yang perbedaan adalah bahwa efek topografi dikompensasikan dengan menggunakan digital elevations modal dari ASURI. Membentuk apa yang disebut sebagai Interferentia Differential. salah satu untuk mengkodeformasi adalah metodenya disebut dengan DINSA Alhamdulillah saya ngebimbing sudah ada satu orang dua orang sudah interval dua orang untuk ini. Dia menghitung deformasi di gunung anak Rakatau. Baru beres ini juga. Saya lupa siapa namanya itu. Saya lupa ini juga. Tapi saya pernah ngebimbing ini juga. Tentang DINSA Nah ini ya konsep DINSA ini jadi fase ini ada perbedaan ini yang dihitung. Jadi ini ada yang warna merah ini jadi pertama ini warna biru lalu terjadi adanya deformasi nah ini perbedaannya ini antara merah dan biru ini kita hitung. Jadi fase difference itu kita hitung berapa nilainya. Nah ini perlu saya sampaikan juga ada juga teknik teknik yang lain yang bahkan mungkin ITERA karena ITERA belum ada yang nyoba ini ini adalah sebut dengan menggunakan metode PES INSA atau teknik permanen scatter interferometry jadi ininya baru tahun 1990 dikembangkannya jadi dia menggunakan data sampai data itu 20-25 gambar atau citra kalau tadi hanya cukup 2 ini menggunakan 20-25 citra ini ini cukup bagus PES INSA ini sebagai judul tugas sahib bagi yang berminat skripnya sudah ada ini tinggal menjalankan saja saya juga pernah ngebimbing terpatahin untuk Cekung Bandung jadi Cekung Bandung dipetakan deformasinya lalu dianalisis penyebabnya apa deformasi itu apakah dari pengambilan air tanah yang tidak apa ya pengambilan tanah yang sembarangan yang tidak teratur atau dari bangunan nah tadi kalau di Bandung itu kemarin kebanyakan adanya bangunan-bangunan mengakibatkan ini merampilkan selalu adanya deformasi lalu patahan lembang di sini ada gunung tangan memperahu di Bandung juga menggunakan ini ternyata di gunung tangan memperahu banyak vila-vila vila-vila satu vila rata-rata menggunakan mengambil air di ininya jadi air tanahnya diambil itu mengakibatkan juga deformasi teknologinya menggunakan metodenya menggunakan metode PS INSAR nah ini konsepnya PS INSAR jadi kita mengambil sempurna permanen mana yang lebih stabil dia nanti itu juga nah yang ini jadi abu-abu itu no data yang biru itu permanen scatter yang itu adalah DS distribusi scatter nah ini nah jadi yang ini yang di bawah itu hasilnya jadi dari PS INSAR jadi mana yang warna yang jadi warna kuning merah sampai itu adalah tingkat daripada deformasinya ini lebih lebih teliti dibandingkan dengan metode di INSAR silakan kalau ada yang berminat tentang PS INSAR saya tahu ada yang berminat mungkin kota di mana di Bandar Lampung atau di Lampung sendiri atau di Tera kita monitoring deformasi menggunakan metode Interfermetric SAR secara geometrik nah ini kita mulai hitung ini kunci INSAR adalah mengumpul data SAR yang di perspektif yang sedikit berbeda pemisahan atau dua titik observasi ini disebut dengan baseline jadi antara A dan A2 ini perhatikan baik ya ini ada yang disebut dengan B yaitu baseline pada baseline terdapat perbedaan posisi antara titik dalam slide lain mana menghasilkan pergeseran dalam fase yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan ketinggian ini jadi Interfermetric itu adalah menentukan ketinggian jadi selain untuk menghitung deformasi Interfermetric itu bisa untuk menentukan menurunkan apa yang disebut dengan digital surface model atau digital elevation model dari konsep trigonometri atau kaedah posines perhatikan ini A1 A2 lalu disini ada Z merupakan fungsi X jadi ada garis ini nya ada garis normal ada alpha ada A1 A2 lalu disini ada R disini ada R ditambah delta R konsep rumus cosinus R ditambah delta R kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 BR sinus theta minus alpha ini dengan catatan R nya harus lebih besar daripada B jadi delta R itu kurang lebih minus B sin dalam kurung theta minus alpha ini jadi ini delta R nya lebih seperti itu jadi nanti theta jadi dalam ini theta sama dengan T0 sebenarnya theta itu tidak diketahui untuk menentukan delta R jadi menentukan delta itu harus menentukan juga theta dan C X oke ini oke ini ini slide nya sudah saya berikan ke ini tidak pelajari ini juga sebenarnya tidak ada aneh ini rumus tentang ini apa posit dari cosinus cek kuadrat cuma kuadrat sama B kuadrat minus 2 AB cos gamma ini yang atasnya ini nah lalu dijelaskan juga diturunkan juga ada warna merah ya jadi warna merah itu lalu diproyeksikan ke bidang siku-siku yang sebelah kanan jadi R ditambah 5 kawadrat sama R kawadrat ditambah B kawadrat min 2 BR cos dalam kurung pi per 2 ditambah alpha minus theta jadi cos itu akan berubah kalau cos 90 jadi berubah jadi sin ini juga pi per 2 itu menjadi 90 tambah alpha minus 2 ingat konsep itu sin dalam kurung 90 minus sudut itu berubah jadi cos nah ini jadi cos dalam kurung pi per 2 tambah alpha dikurangi theta sama dengan sin dalam kurung theta minus alpha ini konsep atau kaidah dari cos sin lalu dirunkan lagi rumusnya itu dari R tambah sigma R kuadrat sama R kuadrat tambah B kuadrat minus 2 BR sin theta minus R menjadi R kuadrat ditambah 2 BR dan seterusnya lalu sehingga rumusnya itu kurang lebih sigma apa delta R jadi minus B sin theta min alpha nah ini jadi yang konsep jadi penghasilkan minus B sin theta min alpha ini berdasarkan geometrik secara geometrik menggunakan atau menerapkan kaidah atau hukum dari cosness lalu bagaimana dengan interfermetik menggunakan radar atau fase radar fase radar jadi dia tetap ini radar fase itu S1 fase pertama merupakan eksponensial j fase skater dikali eksponensial minus j 4r per lambda e2 pun seperti itu jadi rumusnya itu menggunakan S1 dikali E2 sama dengan eksponensial minus j dan seterusnya jadi jadi didapatkan delta R adalah lambda dikali fase omega per 4p ini contohnya jika panjang lembang 10 cm lalu diukur idinya fasenya 3,6 rajat maka kurang lebih resolusinya itu equivalent kurang lebih 0,3 ininya resolusinya ini konsep daripada perhitungan interfermatif berdasarkan radar fase oke ya ini jika ininya transmitnya menggunakan 2 antena jika menggunakan 1 antena ya jadi ini bedanya ini 2p ini 4p ini menggunakan 2 antena ini menggunakan single antena saya minta break sementar karena lagi adaan disini ya mohon maaf ya siap ya pak lagi ada disini pak udah dibanding udah ada disini ya pak siap sembari mengingatkan ada di sekalian bagi yang belum absent segera absent kalau mungkin 2 menit lagi sudah tutup ini QR code ini dan materi seperti biasa sudah saya unggap makasih selamat menikmati bisa diuntuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 oke bisa dilanjut mas Julfikar maaf tadi siap siap pak mangga pak oke kita lanjut ya ini radar interperimetris secara geometrik bagaimana kita menentukan nilai ketinggian Z fungsi daripada X yaitu pendekatannya ada H yaitu tinggi terbang dikurangi R yaitu loss tadi length of sign lalu dikali cost sudut datang ini jadi Z nya ini ini jadi kita bisa menghitung dengan interperimetris dengan pendekatan rumus A min R cost kali teta nah jadi ini nanti untuk fasenya adalah peribadian fasenya jadi delta R sama dengan P dikali fase per 2 dikali 2P dimana A itu adalah untuk single pass jika A adalah 2 untuk multiple pass nah ini jadi ini aja jadi kalau tergantung akosisinya ada kan jadi sampaikan di depan ada yang kita menggunakan single antenna atau menggunakan 2 antenna nah ini single pass ya sudah menggunakan dikali 1 tapi kalau 2 multipass jadi menggunakan 2 absisi itu dikalikan 2 nah ini oke ini sama yang tadi rumusnya jadi di itunya ZX itu jadi R cost dalam kurung alpha minus sin pangkat 1 dikali lambda teta per A2 P jadi ini rumusnya diturunkan jadi menghitung ketinggian dari konsep interferometri adalah H min epos dalam kurung alpha minus sin dan seterusnya ya jadi apakah single pass atau 2 pass yang juga ya INSAR memberikan informasi tambahan melalui pengurang fase informasi tambahan itu mungkin berbagai kemampuan baru yaitu untuk pengurang topografi perpindahan permukaan vertikal naik atau turun perpindahan permukaan latara kecepatan ubah deteksi atau melalui fase dekorelasi nah ini pun sesuatu yang baru ya jadi mengukur mendeteksi perubahan melalui fase dekorelasi ini saya jujur saya belum pernah melakukan ini jadi menggunakan fase dekorelasi ini juga ini saya sampaikan ini sebetulnya jadi membuka ini apa mindsetnya Anda semua untuk apakah bakal cocok nggak kalau untuk Anda melakukan ini apa saya tertarik pada bilang ini jadi ini untuk permukaan permukaan vertikal sudah dilakukan hanya yang belum melakukan menggunakan PS insert belum permukaan permukaan belum ada sejarah jika ada yang mau itu semua sudah ada algoritmanya skripnya sudah ada tinggal pakai jadi ada multi-pass interprimatur 2-pass 2-syn 1-interprogram jadi untuk topografi untuk chain detection untuk surface velocity long-track interprimatur temporal distance bahkan ada yang 3-pass ini 3-pass saya belum pernah dapat datanya baru yang 2-pass aja bahkan ada yang 3-pass jadi 3-syn atau 2-interprogram topographic chain detection surface deformation jadi yang saya biasa selamat menggunakan 2-pass ada yang 3-pass ini juga differential interferometric jadi ada baseline 1 ada alpha 1 ada baseline 2 ada alpha 2 nah ini jadi berarti 3-pass ini 3-pass ini juga 3-pass itu ada yang jadi master jadi master 1 jadi ada B1 ada B2 itu lalu kita berhitung beda pasonya jadi pasonya kedua dikurangi pasonya ke satu dalam kurung B2 sin alpha 2 kurangi theta lalu per B1 sin alpha 1 kurangi theta sama dengan 0 ini konsep atau rumusnya menggunakan 3 menggunakan apa menggunakan 3-pass repeat track biasanya kita menggunakan 2 sekarang tip pass repeat oke ini serat-serat data untuk bisa beri secara intercomatric production of intercomatric image and dataset involve multiple process jadi independent dataset harus dikolek jadi independent datanya dalam bentuk complex atau single complex satu data bisa direkirasi dengan data yang lainnya dengan data yang itu interpretive fase informasi dapat di ekstrak pixel by pixel lalu mengikuti coherency analysis ada berapa ini lalu fase unwrap dapat dihitung lalu fase itu di interpolasi lalu di interpolasi untuk menghasilkan data ketinggal lalu di geocoding seterusnya nah makanya ini lorari itu kalau bisa pertikum mandiri kita mengolah data ini sangat bagus sekali juga sebetulnya modul-modulnya ada dua yang sudah melakukan ini melakukan apa tugas akhir ini kemarin saya minta yang dibikin bukunya step by step dibikin ini saya tanyakan kalau nanti koordinasi sama Pak Julfikar kalau memang menjelikan tugas sendiri jadi kita punya inilah satu mungkin satu provinsi kita bagi-bagi jadi menghitung deformasi jadi punya peta deformasi lengkap satu provinsinya kita bagi-bagi ini mungkin ini baru ini aja baru wacana aja tapi jadi punya bagus jadi punya lengkap satu provinsi lengkap ini peta deformasinya tapi dikepung sama ini dikroyok yang ambil PD ini jauh radar ini ini juga processing stepnya jadi ini ada data satu data dua lalu di koregistrasi lalu di generation interferogramnya lalu di eliminasi flat earthnya jadi noise-noise untuk abis flat earth lalu dilakukan fase unwrapping jadi tadinya discontinue dibikin continue karena pasenya saat unwrapping itu dia fase per pasenya masih tidak continue seolah-olah kita dibikin continue di unwrapping digabung mua lalu dikalkulasi ketinggiannya lalu kita konversi dari slang range to geometic dari slang range to ground range lalu geometric correction dikalibrasi ketinggiannya nah ini hasilnya inilah step-step untuk melakukan menghitung beda tinggi maupun deformasi nah ini bentuk yang satu raw data data IRS ini juga yang atas itu dalam bentuk fase lalu yang ini scene-nya dalam bentuk intensitas lalu fase dalam bentuk interferogram nah ini proses-prosesnya dari satu sampai tiga kurang lebih ada raw data lalu single quality coregistrasi jadi komplek interval jadi coregistrasi itu atrasi kiri dan kiri kanan harus nyambung atrasi kiri dan kiri kanan lalu dihitung di proses ininya yang atas itulah pasti dalam bentuk fase wrapping lalu di fase unwrapping dan ini ilustrasinya jadi dari generatif ketinggian lalu diortokan lalu dihasilkan digital elevation model atau model ketinggian ini image A jadi ada master slide ini tidak digunakan yang silang itu digunakan hanya fase-nya saja jadi amplitude digunakan untuk menghitung entropometri ini jadi remove fase topography dari position at kurvat jadi ini yang ini jadi fase A dikoring fase R jadi menghasilkan beda tinggi lalu lalu ini ini sedikit ilustrasi hasil pemataan deformasi menggunakan metode atau teknologi INSAR ini di daerah sana daerah Turki dari mulai yang tidak ada perubahan lalu perubahan 25 mm lalu 57 mm terus turun terus sampai di bawah 567 mm jadi deformasinya diukur dari yang ter atas sampai yang terbawah bahkan nanti kita pun bisa mengenalisisnya kita bikin profilnya jadi di mana perubahan deformasinya itu jika bergudakan kasar mata susah itu melihat secara grafik ini dah kanan profil ya jadi contoh-contohnya ada untuk itu jadi displacement yang warna itu menunjukkan tingkat degradasi warna itu menunjukkan tingkat deformasi biasanya semakin warnanya semakin merah itu di garasnya semakin tinggi ya ini juga ini ada ini juga ada data ada model data-model digabungkan lalu ini pun ada sebagai contoh ada data wrap dan di unwrap ini juga ya wrap itu karena digabungkan belum masih discontinue lalu di unwrap jadi data itu berkesinambungan jadi data itu jadi satu ininya ya oke contoh-contoh aja untuk ini ini ada ini ada atmosfer noise ya pembiasa gelombang mikro oleh uap air lalu ada dekorasi perubahan properti hamperan radar piksel seperti vegetasi salju banjir dan lain jadi ada ini juga produk pertimbangan jadi atmosfer noise dan dekorrelasi ini cita-cita satelit yang bisa mengakusisi data dalam bentuk bentuk ether ferromatik yaitu setina 1A dan 1B lalu alos 2 ini alos 2 data berbayar ini open source nah nanti mungkin minggu depan saya lanjut ke ini untuk data tekniknya seperti apa untuk menurunkan data digital reformation model maupun data interferometriknya untuk deformasi silahkan kalau ada yang mau diskusi untuk ini memang waktunya ini panjang 20.40 ya sejam ini tapi udah ini deh udah lumayan mabok juga nih saya ngajarin udah mabok juga ini 1 jam 40 menit Pak oh iya 2 jam 40 ya oke kita masih ada 40 menit iya siapa tau kalau itu enggak itu ini lah silahkan Raka itu silahkan Raka Pak izin bertanya Pak tadi kan kata Bapak Pes Imsar itu kan dia itu memiliki keteliatian yang lebih bagus daripada yang Imsar maupun yang Imsar ya Pak ya iya nah sebenarnya saya tertarik Pak dengan Pes Imsar ini bisa bisa dijelasin nggak Pak gimana apa lebih lanjut tentang Pes Imsar itu maksudnya bisa digunakan untuk penelitian apa aja Pak selain dengan selain dengan deformasi ini Pak setahu saya saat ini yang untuk makanya untuk teknik untuk yang saya jelaskan tadi itu untuk dalam teknik interferometrik itu kan tadi ada bisa untuk menghitung perubahan perubahan apa ya perubahan lahan tapi dengan konsep dekorelisasi ini juga nah yang saya tahu Pes Imsar ini saat ini hanya baru digunakan untuk menghitung deformasi saja mas itunya juga kenapa itu lebih teliti bayangkan kalau Dinsar dia Dinsar itu menggunakan dua data atau tiga data maksimum dengan tripas jadi menggunakan tadi ada citra satu dan citra dua melakukan korelisasinya itu pixel by pixel hanya dengan dua data masih juga nah konsepnya itu sekarang menggunakan Pes Imsar Pes Imsar itu menggunakannya bahkan kembali saya ngebimbi sampai 25 image 25 image di sini juga nah bayangkan jadi kan perubahannya itu kalau bahasanya dirata-ratakan jadi stabil si datanya itu dengan beberapa datanya juga nah itu cuma itu datanya lumayan banyak memang space computernya harus memadai ini juga nah itu aja yang saya tahu ini pakai Pes Imsar itu saya sudah melakukan yang di di Bandung itu patahan lembang untuk ini juga jadi memonitoring deformasi menggunakan Pes Imsar itu masih jarang di kita pun di Indonesia masih jarang menggunakan Pes Imsar itu juga nah jika ada tertarik bagus sih sebetulnya menggunakan Pes Imsar semuanya saya sudah ada semuanya karena itu bimbingan saya itu script apa-anya sudah bisa tinggal gunakan juga itu juga data itu stop rate-nya pakai snap tapi nanti ada bikin untuk lanjut ke Pes Imsar nya itu promeniscator nya itu harus menggunakan script satu lagi langkah tapi gak tahu snap yang baru apakah udah ada atau belum yang sebelumnya gak harus bikin script nya tapi udah ada semua nah itu kenapa lebih teliti ya satu datanya itu banyak jadi kestabilan datanya jelas lebih unggul dibandingkan dengan Dinsar nya juga nah itu nah sementara aplikasinya yang saya gunakan saat ini baru sebatas saya gunakan untuk menurunkan deformasi mas ini juga silahkan kalau Anda tertarik itu sama-sama saya secara ini juga masih memperdalami juga memang ininya secara hitungannya kalau prosesnya gampang juga cepat tapi secara ini secara teorinya lumayan itu juga tadi aja kan rumus konsep sinus rumut apa jadi geometri-geometri lumayan cukup 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 agak kompleks itu masih yang bisa saya jawab jadi kalau tertarik pada PS Insar Monggol kita sama-sama belum ada saya belum ada PS Insar belum ada ini juga di 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 mana di Itera belum ada baru baru di Insar aja Pak untuk saya kan untuk ini Pak itu ada minimal RAM atau enggak Pak soalnya kan ini kan pakai 20-25 gambar pasti ada spek tertentu enggak Pak untuk bisa untuk mengolah Mas RAM-nya itu sudah jelas saya itu pakai berapa ya saya kemarin pakai PC saya itu saya itu 8 64 128 256 saya pernah sudah sudah high speed juga gitu kan biasanya kan kalau laptop 8 16 32 64 ya bahkan tambah juga juga itu udah pakai udah mungkin udah kelas PC untuk ini juga itu tapi kemarin si itu pakai apa ya kurang lebih 64 masih bisa masih kuat lah 64 proses seminggu itu jalan terus prosesnya juga untuk ini juga tapi oke lah maksud saya kalau itu nanti kita siapa tahu di teras sendiri nanti ada labnya ada bisa menyediakan PC yang high speed kan bisa digunakan itu juga tapi penting itu dulu lah satu-satu datanya bisa pakai Sentinel pakai Sentinel datanya kan itu juga area-nya kita cari datanya kalau mau itu sama-sama kita yuk sama-sama kita maju itu juga saya benar sudah beres juga kemarin Patan Lembang lagi di Bandung kemarin lagi senter Patan Lembang Lalu diteliti deformasi apa sih penyebabnya Patan Lembang ternyata Patan Lembang itu banyak vila-vila banyak bangunan-bangunan satu vila selalu punya untuk ngambil air tanah jadi buka-buka jebang lagi kebor karena punya kolam renang satu vila punya kolam renang sendiri dan itunya lucunya ternyata yang punya itu adalah para-para dosen lagi punya juga jadi itu sebagai tambahan itu juga kemarin waktu itu semakin menarik itu juga ternyata itu penyebabnya adalah bangunan akibatkan deformasi juga jurnalnya belum ini tapi jurnalnya belum sudah di public juga saya masukkan jurnalnya nah itu mas jadi komputernya jelas coba 16 juga 16 coba kalau 16 RAM-nya pakai 16 giga masih mampu 16 itu ini kalau Anda di Bandung kalau di Bandung pakai PC saya saja sudah tidak ada masalah juga kondisinya juga kamu kamu kerjakan di rumah saya kamu duduk sini sudah tidur sini seminggu beres tapi ini juga sampai 7 hari tidurnya juga kasarnya tidur semutah beres juga oke gitu saja mungkin masuk juga baik terima kasih oke sudah lagi boleh izin menambahkan sedikit Pak sebelum buat Raka kalau mau PS insert aplikasi yang bisa digunakan adalah snap jadi Pak Ria sudah menyampaikan untuk snap yang terbaru PS insert sudah masuk ada satu lagi harus bikin apa nanti mau menggunakan semua yang sudah jadi juga menggunakan stems Pak saya pernah coba jadi dari snap dimasukkan sampai itu sampai satu lagi ada untuk lupa apa ya pakai itu ada script namanya stems st amps dan tadi Pak Rian juga sudah menyampaikan kalau ada yang berbinat tentu bisa berdiskusi dengan Pak Rian dan untuk di kampus insyaallah akan ada komputer laboratorium di lantai dua lapteg tiga dan ada laptop dari laboratorium yang insyaallah bisa untuk mengolah data insar diinsar ataupun persinsar jadi mungkin kalau Raka berminat nanti bisa ditindakkan prinsipnya kita mendukung Pak Yurfikar apapun ini juga kita cari sama-sama cari solusi kayak tadi kan berapa komputernya kalau sendiri kan sudah bisa kan gitu kedua ya apalagi tadi udah ada semua tinggal maunya itu Pak Yurfikar biasanya masih sesuatu menghilang nah itu menghilangnya juga nah udah mau sidang terakhir mulai itu aja sebetulnya nah yang pesinsar ini seru ini juga setahu saya di di belum ada yang ambil pesinsar setahu saya gitu juga betul belum ada Pak betul belum ada belum ada belum ada memang bagus kan kalau diambil itu kan data gak ada masalah download aja lah ambil setahun lah data yang berkabiasi dua udah software udah ada ini udah ada yaudah tinggal ini nulis berkabiasi satu lagi stem itu udah banyak tapi udah jadi itu saya kebimbing udah berhasil juga satu semester selesai tapi konsepnya seperti itu jadi deformasi deformasi itu adalah perbedaan fase beda fase jadi membedakan antara fase kedua dengan kesatu ada deltanya itu 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 konsep dasar seperti itu walaupun sebetulnya di dalam agak lumayan kompleks nah kalau mau dinsar kalau menjadikan tugas kita sama-sama saya gak tahu waktu itu bukan menghayal memimpi aja bisa gak kita yang ambil kuliah ini kita keroyokan kita menghitung deformasi seprovinsi bagi-bagi ini juga semua atau berapalah kalau bisa semua nanti digabungkan jadi punya transformasi seprovinsi Lampung tapi karya itera kan bagus itu bisa bikin satu nanti dibikin kayak wizardnya tinggal masukin aja udah jalan jadi punya panjangan dibikin di print out yang A1 A0 deformasi dari ini kan hasil karyanya kuliah PJ3 apa aja aktif tahun 2020 nah ini cuma ini tapi kan bagus kalau bisa ini kasih untuk informasi informasi nah itu nanti siapa lagi yang tanya ini intermesu aja rencana selanjutnya siap Pak silahkan bagi yang mau bertanya lagi tadi sepertinya Fatkur mau bertanya sebelum cantika mungkin Fatkur apakah jadi bertanya kalau tidak izin Pak mau bertanya ya silahkan jadi kan karena saya dari saya dari geofisika ya Pak jadi ada mengenai posisi satelit Pak jadi untuk interferometri sendiri kan kita harus tahu posisi satelit Pak ya jadi posisi satelit maksudnya itu gimana dari mana kita bisa tahu informasi posisi satelit coba oh gitu terima kasih Mas ya jadi gini Mas kalau kita masuk ke webnya contohnya Citra Satel yang yang open source seperti Sentinel mas ya coba sambil masuk Anda ke Kopernikus itu salah satu web bukan satu-satunya salah satu web yang untuk open source banyak juga yang itu juga jadi biasanya kan data satelit itu merekam terus langsung direkam dimasukkan ke database-nya dia database-nya dia di web-nya dia masuk ke database-nya nah kita ini karena satelitnya tidak berbayar jadi semua data itu hampir data itu data dalam bentuk RSI di data satelit itu ada dua Mas data RSI dan data programming itu dua data RSI dan data programming kalau yang berbayar kita bisa programming ini data RSI nah tahunya data ini yang mana biasanya kita di web-nya itu menentukan area of interest dulu Mas dari Mandaru contohnya kita mau di arah ITERA bikin poligon ya Mas di arah ITERA langsung kita searching data itu pertama biasanya data jenis data apa dulu yang di juga lalu kedua tahun berapa yang kita inginkan tanggal berapa yang inginkan lalu jenis datanya apa apakah datanya interferometri atau apa ada di situ Mas tinggal klik sudah searching media nah nanti ada pasangan-pasangan data yang direkombinasi sama dia yang bisa dijadikan interferometri itu Mas ini juga masuk web-nya ini juga oh oke Pak jadi kita tahunya hanya dari ada atau tidaknya data di web tersebut ya Pak betul karena ini si penjakan dia udah data itu data-data RSI data RSI direkam Mas ada data komersil Mas data kita bisa diprogramingkan diprograming bisa programming karena itu biasanya untuk monitoring-monitoring apa ya monitoring untuk tanaman-tanaman jadi data itu dimonitoring karena berkaitan surveinya contohnya saya ini 20 hari kemudian data ini setelah merekam ITERA saat merekam kita lakukan survei lapangan Mas nah itu kan diprograming juga nah itu nah makanya makanya yang saya tahu saya saat sidang anak-anak ini rata-rata kan menggunakan data RSI selalu penguji menanya tentang validasi Mas kebingungan mahasiswa itu datanya Anda menggunakan data anggap 5 bulan kemarin Mas validasinya kan berarti dilakukan sekarang nggak nyambung itu ditanya Mas itu mulai mahasiswa itu semua nggak bisa jawab pucatnya juga ya gimana validasi kan tidak valid itu juga nah itu itu juga memang ini memang untuk data ini data apa data data untuk yang apa yang yang gratisan itu ya seperti itu ini juga gitu nanti ada cara mengatasi validasi yang berbeda tangan ada untuk trik-triknya karena saya beberapa kali penguji itu selalu menanya tentang itu bagaimana validasinya bagaimana validasinya nah itu ya itu Mas jadi itu jadi kita taunya di web itu Mas masuk ke web kalau saya Kopenicus apa lupa saya salah satunya Kopenicus yang banyak kemarin dari AS tapi yang satu biasa pakai dari Kopenicus itu coba-cobalah makanya mudah-mudahan Mas tugas juga Mas Isra itu suruh-suruh belajar download data itu data data snap-nya juga di ini atau waktu itu di tempat saya sudah gitu juga ternyata dengan dipaksa akhirnya merasakan download data seperti ini jenis datanya inilah nah itu paling itulah terima kasih Pak silahkan mau banyak juga masih ada waktu silahkan jadi kan tadi dari output-output yang dikeluarkan mengenai deformasi tadi kan Pak perubahannya kan raw datanya banyak mungkin kan untuk buat output-nya dalam meter per year jadi perubahannya itu output-nya itu bukan hanya deformasinya tapi deformasi dalam skala waktu yang ini kan tergantung periodenya contoh sekarang jangan PSISAR dulu yang paling sederhana di INSAR di INSAR itu kan ada di sebenarnya sama aja konsepnya di INSAR hanya collecting data dia menggunakan promenai scattering lebih stabil untuk saat polarizasinya juga yang sebetulnya deformasi itu konsepnya itu ada master ada slave ada master ada slave contohnya gini saya menjadikan masternya itu bulan Januari ini Mas yang slave-nya jadikan bulan Maret berarti kan periode 3 bulan Mas Januari, Pemberi, Maret 3 bulan dalam satu lokasi ada menentukan deformasinya sekitar minus 50 mili biasanya mili atau centi lah yang paling ekstremnya centi berarti kan bisa dirata-ratakan Mas dalam itu juga 3 bulan 50 per 3 bulan per bulannya berapa kan gitu jadi dari datanya ditentukan juga atau datanya ingin ekstrem saya ingin mengambil dari Januari 2019 sampai Januari 2020 ya sudah nanti ada ketemu kan perbedaannya kan berapa ini juga anggap 100 atau 1 meter berarti 1 meter dibagi sian itu aja sebetulnya Mas dari datanya interval datanya berapa makanya kalau ada yang mau ke deformasi kayak gunung Rakato dia selalu menghitungnya itu before eruption saat eruption dan after eruption nah itu di evaluasi seperti itu juga datanya kelihatan masih juga jadi rata-rata sebelum itu dia gak ada tremor sebelum itu juga ternyata contohnya saya loncat di Krakator yang kemarin lupa siapa itu dia malah yang tremornya tinggi itu pada sebelum terjadi ini sebelum terjadi letusan dia sudah deformasi sebelum letusan juga bisa ke detek itu juga jadi tremor udah deformasi ini juga bahkan setelah itu dia belum ada perubahan setelah itu setelah letusan itu jadi kalau bisa setahun bisa aja Mas tinggal periodenya dibikin setahun Mas itunya masternya tahun tanggal berapa tahun berapa di satu tahun udah jadi itu juga Mas oh iya mari terima kasih Pak Cantika kayaknya mau cantika mau nanya dari tadi doonkan terus selanjutnya Cantika dulu nanti baru titis Pak kan Dinsar itu kan dia cuma tiga fase gitu kan ya Pak itu tuh sebenarnya kalau misalnya kita mau buat lebih dari tiga fase gitu bisa gak Pak maksudnya datanya kan gini kalau tiga fase itu kan dalam akusisinya Mbak cantika jadi sisi akusisinya itu ada yang menggunakan single pass two pass dengan three pass juga kan itu nah kalau saat ini ya kalau menggunakan itu yang digunakan karena kita kan ya mungkin kalau digunakan tadi kan menggunakan kan kalau menggunakan three pass itu berarti ada baseline 1 baseline 2 terus apa fase 1 fase 2 kan gitu itu berarti 3 pass 4 pass ya udah kita kita kembangkan aja turunkan saya rasa bisa ini juga bisa aja ini juga B1 B2 B3 B4 tinggal turunkan aja tadi juga kan B1 B2 itu kan nurunkan dari 2 pass itu juga kan B1 aja jadi tetap ada satu master master satunya terhadap yang master master ini kan B1 B2 B3 B4 saya turunkan aja ini juga bisa ini juga memang kepikirnya sama dengan anda juga sepikirnya kalau bisa nggak untuk ini juga sampai saya belum coba aja nurunkan rumus untuk ininya tapi konsepnya tetap geometriknya rumus dari ini trigonometri itu juga rata-rata ini juga untuk ininya berapa data untuk digunakannya juga saya kemarin membimbing dia menggunakan hampir 30 data waktu itu pak 2 minggu nggak beres-beres balik lagi pak nggak beres-beres udah kurangi datanya 25 pak 2 minggu datang lagi pak belum beres udah kurangi 21 baru bisa 21 21 data waktu itu jadi waktu itu prosesnya 2 minggu non-stop komputernya nah gitu paling itulah untuk itu ya cantika ya terus ini pak kalau misalnya kita korelasi sama data lapangan maksudnya pengukuran di lapangan gitu akusisi data pengambilan citra sama kita ngukur itu tuh harus sama apa nggak ya pak ya kalau ideal harus begitu pak ya minimum minimum kan gini ya anggaplah dinsarnya ya perubahannya mungkin seminggu boleh lah gitu dengan asumsi nggak ada ini kan nggak ada tapi jangan juga begitu sekarang kamu meneliti deformasinya tanggal segini besoknya ada gapabumi ya kan nah ya kan itu kan jadi udah nggak valid kan ya pokoknya sama lah dengan gini kontur itu berapa lama sih ya selama nggak ada nggak ada perubahan yang signifikan ya tidak ada perubahan kan begitu juga gitu tapi jangan-jangan kayak di palu kejadian di palu kan satu desa ambles semua berarti kontur itu kan berubah semua kan gitu nah seperti itulah juga gitu ya memang idealnya sih sebetulnya idealnya sebetulnya harusnya harus apa harus harus kreatif sama ya itunya gitu juga gitu agak karena nanti perbedaan ininya yang diakibat waktu agak diminimumkan lah ini juga itu sebetulnya iya itu aja pak makasih ya pak oke terus kamu kapan ke saya lagi kamu nanti pak masih ngerjain ini proposal oke yang lain silahkan silahkan tadi titis jadi bertanya titis oke baik pak ini titis kristian ini pegas izin bertanya pak untuk yang apa tadi di slide yang in sar at pas difference of two star image itu pas dalam satu gambar yang efek bintik itu itu digunakan gimana ya pak maksudnya pak yang bintik mana mas yang slide sebelum ini pak iyalah tadi pak yang fase fase difference of two star image yang dua menggunakan dua star itu ya pak yang berapa slide berapa ya di slide ke tujuh pak ke tujuh ke tujuh ke tujuh oke dua yang tadi pak ketujuh alaman berapa berapa mas lupa lagi mas yang PPT satunya pak ya alaman berapa mas yang berapa yang difference of two star image tadi di sini dulu pak difference of star image mana ya difference of star image 80 80 pak 80 ini bukan bukan ini 80 mas ke bawah lagi pak ya ini pak yang tadi pak fase ya itu jadi gini ini sebetulnya gini mas ini fase itu dalam satu image itu tersebut seperti ini mas kalau dalam fase ini mas satu ini intensitas yang satu kanan fase bentuk-bintuk mas ini bentuk ini fase itu gak bisa dilihat apa-apa udah karena kita bermain angka-angka di harapan ini juga kalau itu dunia gaib mas gaib ini bukan dunia nyata nih dunia gaib ini fase tapi dalam kegaiban itu ada sesuatu yang tersimpan mas beda dengan intensitas kita bisa lihat orang wah anda punya pacar oh cantiknya seperti ini tapi kalau ini gaib mas ini yang kanan ini pasennya juga nah lalu ini mas ini ini hanya setelah koregrasi yang akurat perbedaan pasen nah ini dikoregrasi itu berarti disandingkan antara citra satu dan citra yang kedua mas dilakukan interferometri didiferensialkan diperbidikan baru lihat perbedaan seperti ini mas jadi awalnya ini pas itu bintik ini efek bintik nah ini acak ini bintik-bintik ga kelihatan juga nah dilakukan koregrasi terbentuknya segini mas segini bentuknya segini ini juga ini ya kalau ini overlaynya lah kan ada kalau ini kan citra satu citra lain di overlaykan berapa persen ini sepertinya bahasanya itu sebenarnya sama overlay di overlaykan juga nah yang overlaynya yang jadinya ini seperti ini mas seperti ini juga kan kalau di foto udara bukan koregrasi istilahnya apa ya itu aja apa lupa namanya juga jadi bukan gitu jadi di dikonekkan antara citra satu kiri dan citra kanan juga gitu dilakukan ini nah itu mas ini juga nah nanti teknik-tekniknya minggu depan lah kita coba bermain-main tapi tetap masih hitungan ini lah saya percaya anak iterek hitungan ini jago lah geometriknya kalau hitungan itu udah apalagi santikat itu udah Pak saya seneng hitung udah jago lah kalau itu percayalah ya mas titis seperti itu ya baik Pak jadi itu koregrasi terasin begitu Pak hasilnya dikoregrasi itu kan sebetulnya di pertama itu sebetulnya dihubungkan citra kiri dan citra kanan jadi dikorelasikan diregistrasi lah citra kiri dan kanan itu nyambung bisa aja kan ternyata tidak semua yang overlap itu bisa dijadikan interferometri ini juga ternyata gak sesuai itu juga hitungannya ada hitungan tertentu yang tidak memasuk dalam koregistrasi jadi kita dikoregrasi dulu sama kan citra satelit juga mas dengan foto udara tidak setiap yang overlap bisa dijadikan beda tinggi dan itu bararak itu juga ada tertentu hitungannya juga ini sebetulnya kalau di konsep fotogrametri beda pararak kalau di interferometri sebutnya ada fase jadi sebelum itu dilihat koherensinya mas kesamaannya dulu ada hitungannya mas di kolok proses itu koherensi itu berapa di bawah 0,3 atau berapa lebih besar daripada itu lebih besar daripada itu ulang lagi jadi ada dihitung dulunya juga gitu ada tingkat koherensi juga nih juga gitu di ini juga dalam proses itu itu oke 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 silahkan selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya jangan lupa setiap pertanyaan dimasukkan dalam tingkat keaktifan dan berpengaruh dengan nilai silahkan silahkan cantika mau presentasi cantika mau nanya mau presentasi belum mbak cantika punya hutang sama ketiti punya hutang sehari dua hari menghilang silahkan apabila ada yang masih ingin bertanya dimana hujan besar terus mas disana hujan gak mas angin saja pak